Oke kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi 301 cannot lock into SMB server ini kasusnya kita sudah share folder ya seperti contoh ini saya tunjukkan dulu IP nya untuk network setting nah disini untuk tipe fisik PS2 nya saya beli IP nya 192.182.3 dan untuk SMB server nya saya menggunakan 192.168.2.2 berarti untuk fisiknya ini saya menggunakan 192.168.2.3 dan untuk server nya saya kebetulan saya memakai Windows ini menggunakan IP 192.182.2 untuk memastikannya saya bisa cek di sini ini saya memakai game dengan tujuannya menggunakan kabel network ya jadi tidak menggunakan USB sama sekali di sini bisa dilihat dan kaset media ada kosong nah tidak ada dinamonya saya kasih lihat dulu ini kabelnya dan ini masuk ke sini sebagai laptopnya kabelnya saya cek dulu nah saya cek dulu beberapa disk TCP nah disini fisiknya 192.182.2 tetapi pas dikonekkan tidak tidak mau saya coba ya konekkan ya nah 301.182 login into SMB server padahal untuk sharenya foldernya sudah saya share semuanya nah saya coba ya saya coba ya saya klik kanan properties sharing nah share nah disini kelihatannya asus saya free one semuanya udah diizinkan dengan namanya PS2 SMB dan event sharing juga di permisi nya sudah full full modifikasi ya tidak cuma itu juga sudah kita share kita coba untuk cek advanced settingnya sudah di turn on sharing everyone private di turn on juga turn on automatic setup quest publicnya semua di turn on all networknya juga di masukkan ini ini nggak masalah bisa dia 128 juga bisa tapi saya menggunakan file sharingnya tadi di coba di bawah 1818 dan turn off password protect sharing nah tapi ini kelihatannya masih tidak connect coba kita tes ping ke PS ini ya ke 2.2 ya kita coba nah coba kita ping 192 162.2 titik 2 inti nah tapi ada respon nah terus apa yang penyebabnya dia tidak bisa connect ternyata mungkin siapa tahu ada teman-teman juga yang pernah mengalami seperti ini mungkin dikiranya pelakunya ini PS nya ini rusak kali ya karena kabelnya mungkin apa rusak atau gimana solderannya lemah nggak nggak saya tadi juga kepikirannya seperti itu dan ternyata setelah saya terlusuri dan saya ketemu di forum permasalahannya ada di sini kita masuk ke turn on turn Windows feature on off nah yang ada di sini ya lalu kita cari SMB1 nah ini ternyata di SMB1 nya di Windows 10 ini tidak diaktifkan dari bawaannya jadi bagi teman-temannya menggunakan Windows 11 Windows 10 atau Windows 7 ini dipastikan diaktifkan karena ini kalau tidak diaktifkan yang semua ini GPS2 tidak mau ngebaca gitu sedangkan untuk versi Windows nya dia udah meninggalkan teknologi SMB1.0 jadi jika ingin memainkan game versi melalui jaringan kabel untuk PS2 SMB1.0 pastikan ini tercentang mulai dari ini mulai bawahnya juga bawahnya 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 juga jadi klien server automatic removal juga harus dicentang sampai sini ya keempat ini nah setelah kita oke kita tunggu searching for required file nya memang agak membutuhkan waktu yang agak lama sedikit untuk mencari required file nya dia masih mencari ya masih menunggu nah sudah applying change ya nah sudah Windows complete the request change baru minta di restart nah kita tunggu Windows nya ini menyalakan SMB1.0 setelah itu kita mencoba lagi tes menggunakan tipe eth eth saya versi SMB2 juga jadi siapa tahu ada teman-teman yang pengalamannya sama seperti saya juga ketika settingan nya sudah diikuti di YouTube ini sudah sama kok masih nggak connect bisa jadi SMB1.0 nya semuanya bermasalah karena belum diaktifkan karena memang bawaan dari Windows 10 nya itu tidak mengaktifkan fitur SMB1.0 mungkin alasannya bisa jadi karena keamanan ya mungkin sudah menggunakan SMB3.0 setahu saya jadi untuk teknologi SMB1.0 ini mulai ditinggalkan sehingga tidak diaktifkan oke nah ini kan sudah aktif ya ini ya kita cek dulu apakah sudah connect karena kan saya menggunakan kabel ethernet ya oke ethernetnya menyala ya nah ini tapi sudah menyala saya coba lagi apakah dia mau coba tarik connect lagi ya tidak ada lagi muncul kan 301 tadi kita cek game list nya nah muncul game nya menggunakan versi eth games keuntungannya apa kelebihannya di USB sama di eth ada kelebihannya daripada kita menggunakan USB yang pertama untuk cutscene game yang berada di USB kadang video itu bisa ngadat gitu sedangkan kalau kita menggunakan kabel RG45 ini loading nya itu lebih cepat daripada menggunakan CD atau DVD pada umumnya yang menggunakan lensa jadi kadang kalau kita memakai USB yang ada di sini loading cutscene itu bisa patah-patah gitu kalau kita menggunakan versi apa menggunakan kabel RG45 atau apa namanya kabel network cutscene ini tidak patah-patah ini hanya berlaku kasusnya terjadi di PS2 Slim bagi yang memiliki PS2 Fat yang gemuk tidak menggunakan ini tidak masalah tapi karena dia memiliki harddisk jadi otomatis untuk loading timenya juga sangat cepat terima kasih terima kasih